Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah Nahmadu wa nasollayala Rasulullah kirim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallayala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesedera aku yang hamati Allah SWT Hari ini hari Jumat Mubarak Jumat Mubarak Semoga dijumpai Video saya, kita semua dalam keadaan Sehat seolah-olah Alhamdulillah setelah kita Solat Jumat tadi dalam keadaan hujan Walaupun hujan Alhamdulillah masjid kita tetap melaksanakan Solat Jumat sesuai dengan Protokol kesehatan yang berlaku Di negara masing-masing Terutama di Jepang Sesedera aku yang hamati Allah SWT Yang menonton video saya ini Jadi ingin saya sampaikan Terutama Bagi Anak-anak Anak-anak saya Yang sedang persiapan untuk pergi ke Jepang Maka penting sekali yang saya sampaikan Bahwasannya Kita di Jepang ini Kita usahakan Niatnya ke dulu kita Niatnya apa Banyak sudah saya tanyakan Tentang anak-anak yang ke Jepang Pertama Kamu ini datang ke Jepang ini Ya kan niatnya apa Pertama dikatakannya niatnya Untuk membantu orang tua Ada lagi Apa niatnya Untuk cari modal Apalagi niatnya Mencari pengalaman Jadi semua niatnya salah Nuat niatnya salah Maka kalau niatnya salah Keberkahan itu Tidak akan ada Keberkahan tidak akan ada Apa niatnya Nah ingin saya sampaikan Supaya Ada keberkahan Dan akan berhasil Niatnya Adalah Untuk da'wah Untuk da'wah Jadi kalau kita niatnya da'wah Insya Allah Ya kan Akan ada keberkahan Kenapa Kenapa kita Terutama Ya saya sampaikan Yang datang ke Jepang ni Jesushi Engineering Macam-macam lah Apalagi Kaigo sekarang Itu Semuanya dari Indonesia Ini semuanya karena Rasia Allah Allah akan mengirim Orang-orang dari Indonesia Yang khususnya yang beragama Islam Untuk apa Ya itu Untuk menjadi asbab hidayah Bagi orang-orang Jepang Yang belum mengenal Kalimah La ilaha illallah Muhammad Allah Jadi kalimah ini Harus kita sampaikan Kepala mereka Jadi Sama-sama kita Kita tahu bagaimana Jepang ini Sudah Menghidupkan Amalan sunnah Orang Islam Apa itu? Pertama Bersih Nah ini kan diajarkan Bersih ini Bagi orang Islam Kedua Jujur Jujur Nah ini Uang-uang kita disini Gaji-gaji kita gini Satu yen pun Pasti dibayar Kalau kita Belanja di supermarket Kalau kita Bisnis Ya kan Kurang satu yen Maka Transaksi Akan batal Yang ketiga Apa? Tadi Bersih Jujur Yang ketiga Yaitu Tertib Tertib Antri Ya kan Pernah Ada jemaah Datang ke Jepang Dari Indonesia Tiga bulan Keliling Keliling Masjid Dia tanya kepada saya Pak Haji Saya sudah hampir Tiga bulan Di Jepang ini Belum pernah Dengar sekali Klexon mobil Apakah Klexon di Jepang ini Mobil-mobil yang gak pake Klexon Ya ada dong Tapi saya kok Belum pernah Masa Pak? Iya Begitulah Saking tertibnya Jadi Sekali lagi Saya sampaikan Kepada Ini Anak-anak saya Dari Indonesia Maka Mari kita Yang mau ke Jepang Pertama kita Taramkan Akidah kita Ya kan Dan dua Niat kita Niat kita Harus betul-betul Kita Niatnya dakwah Jadi kalau kita Tujuannya Niatnya akhirat Dunia akan ikut Tapi kalau kita Tujuannya Dunia-dunia Kerja-kerja Tau-tau kita mati Gimana? Mati dalam kerja Sekarang orang sibuk Jadi kerja Yang kerja juga Sibuk kerja Tapi bagaimana? Mari kesibukkan diri kita Dalam agama Satu lagi Saya ingin Sampaikan Bahasanya Kita ketahui Kalau udah sampai Jepang ini Banyak ya Perusahaan-perusahaan Yang Tidak ada Kesempatan Untuk kita sholat Bukan gak dikasih sholat Nah Hari Jumat Itu susah Nah pertama Kadang-kadang Jauh dengan masjid Tapi bagaimana caranya? Kita buat Suasana di pekerjaan kita Di tempat kerja kita Kita cari Dan sekarang Orang-orang Jepang Di perusahaan itu Sudah disediakan Jadi Intinya Sebaik kita datang ke Jepang Kita risau Kita cari tempat sholat Dan kita berdoa Ya Allah Beri kemudahan Aku untuk sholat Pasti Allah mudahkan Jadi anak-anak saya Yang sedang menunggu Ya Terus Ibadah Terus Kita berdoa pada Allah Ya kan Perbaiki amalan Insya Allah Corona ini akan selesai Dan insya Allah Lockdown untuk Jepang Akan dibuka kembali Intinya Perbaiki amalan Perbaiki amalan Amalan sunnah Jangan tinggalkan sholat Dan tetap Sholat dimana Ajar dikemandangkan Terutama Yaitu Anak-anak saya Yang sedang menunggu Di LPK Yaitu LPK Ini LPK Di Sianjur Maaf saya lupa namanya Dan dimana sajalah Yang menonton Video ini Jadi bagi orang-orang tua Yang melepas Anaknya Ke Jepang Tolong Dinasihatkan Supaya tetap Tutup aurat Ya kan Tutup aurat Jadi apabila Anak perempuan Yang keluar rumahnya Tidak tutup aurat Maka Satu helai rambutnya Yang dilihat dengan Yang bukan muslimnya Yang bukan mukrimnya Maka siksa 700 tahun Dalam Meraka Jadi untuk itu Bagi orang-orang tua Yang melepas anaknya Untuk Bekerja kemana aja Khususnya di Jepang Kasih nahe sehat Supaya dia Bisa tutup aurat Dan Alhamdulillah Sekarang di Jepang Yang bebas Kita Tidak ada Maksudnya Untuk diimendasi Untuk dilarang Untuk kita beri ibadah Dimana-mana kita bisa beri ibadah Nah yang penting kita Yang penting niat Demikianlah Lain kali Kita akan sambung lagi Video kita Yaitu masalah Tentang Jisuse Tentang Tentang yang mau kerja ke Jepang Insya Allah Disambung lagi nanti Dan jangan lupa di share Dan di like Dan share Start subscribe Bedi-bedi saya Tentang Masalah-masalah Anak Jisuse Yang akan ke Jepang Demikianlah Di video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Arigatuh gajemas Jajako